Halo guys, selamat datang di Pakcik jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendokong channel ini sebelum kita memulakan video kita kita ingin melihatkan anda semua dengan hape Infinix GT 10 Pro hape ini mempunyai 16GB of RAM iaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600 ribu benchmark dan juga sesuai untuk vlogging juga untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah dekatan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arie Lee Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? semoga sehat selalu guys anda bertemu lagi di channel The Pakcik channel yang memberi kita informasi entertainment juga reaksi yang jujur aja guys makasih pada kalian yang sudah mampir guys tapi sebenarnya kita itu benar-benar penasaran dan kaget ya betul-betul ini adalah satu sejarah baru yang mana tornado mampir di Indonesia di Kabupaten Bandung terutama Bandung fenomen fenomen angin kencang ini yang merusak ratusan bangunan di Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan ya saya doakan semoga keluarga-keluarga yang ada di sana itu tabah ya karena hampir 400 rumah warga guys ya rusak dah akibat terjangan angin kencang ini guys ya dan juga puting buliung ataupun ini sebenarnya tornado guys ya kalau udah yang kayak gini ini tornado rasanya ya ini membuatkan sebagian ya bahwa warga menjadi trauma terutamanya ibu-ibu dan juga anak-anak nah jadi kita harus melihat nih sebenarnya gimana kronologinya juga apakah apakah mari kita lanjut ya fenomena angin kencang yang merusak ratusan bangunan di Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan apakah fenomena ini adalah puting buliung yang kerap melanda beberapa wilayah Indonesia atau memiliki tingkatan yang lebih dasyat seperti tornado lalu apa pemicu fenomena ekstrim yang terjadi di Rancar Ekek pada Rabu sore kemarin kami bahas bersama Afi Klimatologi Pusat Penelitian Iklim dan Mapasir Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Ibu Erma Yuli Hastin Bu Erma selamat sore ya selamat sore baik Bu Erma apa yang membuat Anda dan BRIN meyakini bahwa terjangan angin kencangan terjadi di Kabupaten Bandung kemarin adalah tornado di saat BMKG dan juga BPPD menyatakan bahwa itu bukan tornado melainkan puting beliung ya gini Mbak kami melakukan investigasi kasus-kasus puting beliung itu jadi tidak terkadar cuma melihat dakanya gitu ya dan memang apa ya kita terpendapat bahwa yang kita sebut sebagai tornado itu harus punya iya silahkan Ibu harus punya ya tornado itu punya presol kecepatan angin memang benar jadi kecepatan angin maksimum itu harus memenuhi skala pujita 0 skala F0 itu minimal adalah 65 km per jam ya kan pertama kemudian itu dari sisi kecepatannya kemudian ada radius radius skala peristiwa itu terjadi kalau peristiwanya itu kurang dari 2 km kita menyebutnya sebagai mikro ya kan skala mikro tapi halo iya silahkan Bu Harman masih-masih skala mikro nah beliung ada di area mikro skill ya skala-skala mikro karena itu selama ini lain skalanya itu sangat mikro sangat sukit kurasinya juga sangat singkat biasanya tidak lebih dari 10 menit kami melakukan riset investigasi pada kasus puting beliung terkuat yang pernah terjadi di Cimenyan tahun 2021 itu sampai 56 km per jam kecepatannya tapi belum sampai 65 kan tadi ya risetnya 65 itu puting beliung terkuat yang pernah terkam dan sedang proses publikasi begitu ya jadi kami cukup tahu bagaimana sebuah mekanisme dari puting beliung itu bisa terbentuk nah kejadian yang kemarin ukuran skala Fujita itu itu adalah ukuran kerusakan jadi kalau satu kerusakannya itu begitu luas mencapai 3 kecamatannya berdatangan laporan dan juga pohon-pohon itu bertumbangan artinya skala dampaknya ini kan lebih luas dari kasus Cimenyan gitu evidensinya adalah dari laporan-laporan yang ditunjukkan oleh warga oleh masyarakat gitu loh jadi kita bisa memperkirakan kecepatan maksimum disitu nah kenapa kita tidak apa namanya tadi misalnya BMKG 36 km per jam itu dimana dimana kecepatan angin yang apa namanya apakah persis di atas kejadian itu kan enggak itu kan dilaporkan dari stasiun BMKG terdekat saya enggak tahu stasiun BMKG terdekat di apa namanya di wilayah Rantaengke dimana itu BMKG stasiun terdekat di sana tahu saya cuma Bandung kan di daerah Cermara ya Cermara di utara tapi kita pengen juga melihat bagaimana peristiwa ini berlaku guys mari guys kita lihat guys gini guys mungkin mungkin ada diantara kalian yang dapat lihat sendiri ya Jok Allah nah itu apa mulai terbentuk ya putih liung terbawa besaran angin nah wih penuh Allah 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 Makin bahaya bes Na'udzubillah min zalib ya Allah ini puting beliung atau ternedo nih kalau kayak gini nih guys jati nangor kemudian kebarat ya Allah ya Allah Gede banget ya Allah Allah gak ada korbannya kan gak ada korbannya guys halo guys itu wah mungkin-mungkin diantara kalian yang pernah melihat sendiri ya apa yang berlaku di Bandung baru-baru ini ya Allah tapi kita pun gak pasti juga ada korban atau gimana ya dengan yang berlaku ini semoga keluarga yang ada di Bandung itu ya semoga ya ada apa-apa yang terjadi ya InsyaAllah tidak tahu mau bilang apa guys karena ini adalah bencana alam ya guys ya bencana yang kita sendiri pun tidak duga boleh berlaku guys ya ini ya walaupun kita masing-masing tempat ada amaran amaran cuaca, amaran itu tetapi kadang-kadang benda yang tidak terduga guys bisa berlaku dimana-mana sahaja InsyaAllah ya guys yang ini memang kita gak bisa bahas kalian sendiri berpendapat adakah kalian ketika itu di Bandung silah berikan komentar berikan kita info ya semoga kita bisa baca kita benar-benar kaget loh bisa hanya terjadi tornado di kawasan asial bagi kita di barisan kalau di setiap ya gitu ya ya selalunya di Amerika yang berlaku tornado tetapi ini di bagian kalau katulistiwa bisa berlaku tornado juga perubahan iklim katanya ya jadi guys ini gak bisa dibahas begitu sementara ini ya ya itu saya pada kami berdua sehingga kalian ada lagi sebarang video untuk tidak silahkan komen dan subscribe dan link dan InsyaAllah kami akan mencoba yang terbaik untuk menyaksikan video anda ya mungkin itu untuk kali ini see you for the next video